Pemirsa sebanyak 130 kucing-kucing lucu mengikuti festival Cat Show yang diselenggarakan oleh Indonesian Cat Association Cabang Batam. Bagaimana aksi mereka? Berikut liputannya. Festival ini merupakan yang ketiga sejak tahun 2015 silam. Dalam festival ini diikuti berbagai jenis kucing, antara lain jenis kucing persia short hair dan medium long hair. Kemudian, main gun, British short hair, American car, sping, serta kucing jenis domestik. Ada perbedaan dari tahun lalu. Pada tahun ini pertama kali Indonesian Cat Association atau IKA menelenggarakan Cat Show tingkat nasional. Dalam festival ini, Dewan Juri menilai setiap postur tubuh kucing termasuk melihat apakah tubuh kucing memiliki cacat. Selain itu juga akan dilihat kebersihan telinga dan kerapian gigi kucing, serta kecerdasan kucing yang dilihat dari kelincahan gerang setiap kucing. Ini pertama di Batam, IKA bikin untuk level nasional Getswear. Jadi, ini juga merupakan salah satu apresiasi IKA buat para Getswear Getswear Getswear. Karena mereka sudah merawat kucing-kucing yang baik, biar ada suatu kebanggaan. Dan kita juga mau menunjukkan ke sekalian ramai, masyarakat, bahwa kucing-kucing yang terawat, itu juga mereka bisa sangat cantik, jadi bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk lebih memelihara kucing-kucingnya dengan baik-baik. Festival Ketswear Getswear kali ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu Sabtu dan Hari Minggu. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, pada tahun ini jumlah kucing yang ikut festival menurun 40 ekor. Sebelumnya, setiap kucing yang didaftarkan harus sudah divaksin dan memiliki surat keterangan sehat. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian RI tentang pernyataan Provinsi Kepri sebagai daerah bebas rapies Maka Balai Karantina Pertanian PKP kelas 1 Batam bersama PKP lain Di sejumlah wilayah Kepri melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan Termasuk anjing, kucing, dan monyet yang masuk wilayah Kepri Untuk menjegah masuknya penyakit rapies di Kepri Dari Batam, Alfi Sahri, MNC Media melaporkan Terima kasih telah menonton!